Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya Mekanik Bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak Pada kesempatan kali ini Mekanik Bengkel cuma akan memberikan tutorial cara setting mode Di sini setting modenya setting mode 1 ya teman-teman ya Pada motor injeksi itu ada 4 mode settingnya Setting 1, 2, 3, dan 4 kalau tidak salah Mekanik Bengkel ya Tetapi untuk area Jabodetabek itu setting modenya setting mode 1 Oke teman-teman nah Mekanik Bengkel akan peragakan dulu motor dalam keadaan seperti biasa Kita nyalakan Kita nyalakan normal ya teman-teman ya Dan kita nyalakan kunci kontaknya tidak terjadi kedipan lampu injeksi Artinya kalau dilihat dari sistem kerja injeksi kode-kode kerusakan Kode-kode error atau permasalahan yang ada pada injeksi kode kerusakan yang tersimpan pada ECU atau ECM nya Motor ini tidak ada Artinya Echu aman Tidak menyimpan kode kerusakan Kemarin ada teman-teman dan konsumen lain menanyakan kepada saya Mas Mekanik tolong buatkan tutorial cara setting mode dong Nah seperti itu teman-teman ya Pada kesempatan kali ini Mekanik Bengkel akan mencoba membuatkan tutorialnya Cara setting mode motor Honda Beat FI ESP Eco Kali-kali nanti setting mode dari Mekanik Bengkel berhasil teman-teman bisa mendapatkan gambaran Dan cara melakukan setting mode pada motor teman-teman sendiri Oke langsung saja kunci kontak masih dalam keadaan off Kita ke arah bawah teman-teman Kita ke arah aki ya Di sini kita cari DLC DLC adalah data link connector Untuk motor Beat FI ESP Eco DLC nya ada di aki Yang berwarna merah ini teman-teman Kita buka penutup DLC nya Lalu kita pasang SLS atau kabel jumper Bahasa teman-teman mekaniknya Kita pasang SLS atau kabel jumper ini ke DLC Seperti itu teman-teman ya Setelah itu kita ke atas ke speedometer Nah di sini poin yang terpenting teman-teman Untuk melakukan setting mode Kalau setting mode berhasil Maka nanti lampu injeksi akan berkedip Cara untuk melakukan setting modenya Kita tarik grip gas Nih perhatikan tangan kanan saya Kita tarik grip gas seperti ini Lalu kita tahan teman-teman grip gas nya Perhatikan tangan dari mekanik bengkel Kita tarik gas ya tuh Kita tarik gas Lalu kita tahan Setelah itu kita nyalakan kunci kontaknya teman-teman Kalau misalkan setelah kita tarik grip gas Kita tahan Dan kita nyalakan kunci kontaknya Kalau mode berhasil Maka lampu injeksi akan berkedip Pada saat berkedip itulah Kita langsung melepas grip gas tangan kita Seperti ini teman-teman Nah kita lepas seperti itu ya Nah itulah cara setting mode Kalau misalkan nanti berhasil Tetapi kalau motor ini Kita lakukan setting mode Nggak berhasil Pada saat kita melakukan setting mode Kita tahan grip gas Kita nyalakan kunci kontak Kalau setting mode nggak berhasil Maka lampu injeksi akan menyala Dan melotot Nggak berkedip Oke teman-teman Mekanik bengkel akan lakukan Mudah-mudahan teman-teman Teman-teman bisa mengikuti Cara setting mode pada motor Bit FISP Eco ini Oke Mekanik bengkel lakukan Kita persiapan Tarik grip gas Kita tarik Satu, dua, tiga Kita tahan sampai mentok Setelah itu Kita nyalakan kunci kontak Kalau mode berhasil Pada saat lampu injeksi Mulai berkedip Kita lepas grip gasnya Teman-teman Oke Mekanik bengkel ulangi Tarik gas Pelan-pelan saja Tarik Sampai mentok Lalu kita nyalakan kunci kontak Perhatikan lampu injeksi Kalau dia berkedip Maka Lepas gas Nah itulah yang dinamakan Setting mode Di area Jabodetabek Modenya setting satu Teman-teman Nah setelah kita lakukan Setting mode Maka akan menunjukkan Kedipan Lampu injeksi Satu Perhatikan Satu Mati Satu Mati Satu Mati Dia menunjukkan Mode satu Artinya teman-teman ya Satu Mati Satu Mati Nah itulah Cara melakukan Setting mode Motor injeksi Honda Khususnya Honda Beat FI ESP Eco Setelah itu Kita Lepas Kembali SLS Atau kabel jumpernya Kita tutup kembali Penutup DLC nya Setelah itu Selesai teman-teman Kita bisa Mencoba Menyalakan Motornya Oke Kita nyalakan Motornya Nah Seperti itulah Cara melakukan Setting mode Ya teman-teman ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan teman-teman Bisa mengikuti Cara Dan tutorial Mekanik bengkel Melakukan Setting mode Selalu Dukung dan subscribe Channel Dari mekanik bengkel Supaya teman-teman Bisa Mendapatkan Video-video Terbaru Dari mekanik bengkel Tentang Masalah-masalah Yang terjadi Pada motor Dan Sukses selalu Buat semua Dari mekanik bengkel